Intro Gua ga membenarkan apapun dari DYOM ini Gua ga membenarkan, gua ga menganjurkan untuk meniru Dan gua sangat mengecam perbuatan ini Jadinya, yap, ini hanya DYOM untuk hiburan saja guys ya Jangan ditiru, jangan dipelajarin apa-apa Ini cuma hiburan oke Don't try this Langsung aja kita main, aksi prank kasih sembako isi sampah Wadaw Wah, ini kayak seru nih guys ya Ini udah banyak ciwik-ciwiks disini ya Oke, langsung aja kita main Kalau gitu, kita play mission Aksi prank kasih sembako isi sampah Hari ini Mendy, Toka, dan Wang Yi ingin melakukan prank kepada sejumlah orang dengan sembako sampah Jadi ini 3 cewek-cewek kurang ajar ini ya Yang ngasih sampah ke orang-orang Hehehe, kita akan membagi sembako isi sampah Tapi pertama kita cari sampahnya dulu Hahaha Waduh guys Kacau ini ya Ini cewek yang dari bully Habisnya cewek yang dari ini guys ya Dari Tokyo Ghoul ya Semangat lagi Wang Yi ini gua lupa dari mana Takut lu, takut salah guys Kalau masih kalian tau Wang Yi dari mana Silahkan komen di bawah Kita langsung aja naik mobil lah kalau gitu ya Hehehe Let's go guys Oke Iguzo Buset guys ya Kita bakal ngeprank orang nih guys Pake sembako isi sampah ya Hehehe Sekali lagi guys, jangan ditiru Gua sama sekali gak membenarkan ini Yang ada di diwom ini guys ya Soalnya ini memang cuma hiburan Jadi Please Jangan tangkap gua Gua gak mau di penjara Hehehe Iya guys Canda ya Ini Kalau misalnya gua beneran di penjara Gara-gara main diwom ini Parah juga guys ya Oke Kita langsung aja Naik Eh naik Kita langsung aja cari sampah disini Hehehe Sampahnya sudah siap Saatnya kita kerjain orang-orang Dengan sembako sampah Ke target prank pertama Let's go ya Kita ke target prank pertama Kita naik mobil lagi guys Kenapa gak bisa loncat ini ya Ya ampun manjat malah si ini Oke Langsung ya Ayo Mbak-mbak sekalian Uh Loncatnya buset guys Barbar ya Oke Kita harus keluar dulu ya Pembuangan sampai ini Dan kita bakal ke target prank pertama kita Kita bakal cari targetnya nih guys Kira-kira siapakah yang akan kita prank Parah nih guys Kacau nih Gue pengen tau guys Pendapat kalian Soal kasusnya si Verdian Palika itu Seperti apa ya Pelaku prank Sembako sampah Silahkan kalau misalnya kalian punya pendapat Komen di bawah ya Nah ini pelaku prank Pelaku prank Korban prank pertama kita Langsung kita prank guys ya Kita kasih dia sembako Siapa nih Mandi Permisi Lucina Kami mau membagi sembako kepadamu Oh terima kasih banyak ya kalian Lucina siapa Lucina Ini kayak karakter ending guys ya Buset skin Skinnya kayak gini Sembunyi sebelum ketahuan Lucina Oke Oh sembunyi disana ya Oke kita sembunyi Ayo ajeng ajeng Ayo guys kita sembunyi ya Itu kenapa tangannya kayak gitu tuh Tangan Tangannya kayak 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 melengkung gitu ya Setelah Lucina membuka isi sembakonya Dia menjadi sangat marah Karena isinya hanya sampah Parah nih guys ya Gatau malu emang guys Woy kalian bertiga kemari Wah kayaknya mereka kabur Ah nanti aku hajar Kalau kalian ketemu Aduh parah banget guys ya Kalau ketemu Lucina akan menghajar kita bertiga ya Mereka bertiga tertawa Melihat ekspresi Lucina yang kesal Karena sudah dikerjain mereka Parah guys Kacau ini ya Oke Ke target prank kedua Ayo guys Kita ke target prank kedua Ini gak ada mobil sama sekali guys ya Kenapa gak ada mobil lewat juga ya Bingung Oh ada deh Kita pake mobil kita yang tadi Si Lucina lagi marah-marah disitu guys ya Tapi untung dia udah pergi Sekarang kita bisa langsung masuk ke mobilnya Dan kita bakal ke target prank yang kedua Let's go Kita bakal liat nih Reaksi orang ini seperti apa Nanti Masih dia bakal marah-marah juga guys Atau sungguhnya nangis Soalnya kayak PHP gitu guys Udah dikasih ini Sembako gratis ya kan Pikirannya Ah asik Besok bisa makan Nah taunya isinya sampah guys Tidak ada ahlak Emang orang-orang seperti itu Ahlaknya beceran di jalanan guys Nah ini nih pelaku prank Eh pelaku prank Korban prank kedua Wangi Om Edgar kami mau bagi sembako kepada kalian Hmm Terima kasih ya gadis-gadis Kenapa lagi nih orang pada Lagi ngapain guys ya Oke sekarang kita sembunyi guys Kita sembunyi disini ya Ah kurang ajar Kena ditipu sama mereka Ini bahan makanan ini hanya sampah break Waduh Hahaha Kita mempermainkan Edgar dan gengnya Iya hehehe Toka Hahaha Ketawa semua lo ya Sekali lagi gue mengecam perbuatan ini ya Jadi tolong guys Yang ngebilang gue menyarankan kalian Gak pernah ini cuma hiburan Bukan gue juga yang bikin giopnya Jadi gue cuma mainin guys Saya ini unik Ada yang berani bikin giopnya gini guys Ah ada Ucok Ada si Ucok guys ya Halo mas Ucok Kami mau bagi sembako Oh oke baiklah terima kasih Ucok tak tipu juga nih guys ya Kacau banget Sembunyi dan perhatikan reaksi Ucok Membuka sembako isi sampah Oke Kita sembunyi dulu guys ya Disini Ini kok disini gak kelihatan gak mbak Gimana sih Aduh aku baru aja dikerjain Seolah mereka Aduh Dikerjain guys ya Si Ucok Aduh Aduh Pusing gak Migrin Cari korban prank terakhir Oke guys Kita ke korban prank terakhir ya Gila kita prank 4 orang guys ya Apa itu sih bang Hehehe Ini dia yang bagus Oke kita bakal prank cewek yang dari Attack on Titan ya Kita bakal samperin si Sasha guys Kita liat reaksinya seperti apa nanti Hai Sasha ini sembako untukmu Terima kasih ya Aku lapar Iya hehehe Jadi kenapa karakternya Karakter anime semua yang bukan anime Cuma Ucok doang sama si Siapa tuh tadi abang-abang bertiga ya Gue gak tau sih itu karakter dari mana guys Misalnya karakter anime Karakter game semua guys Oke Kita langsung aja Wibu parah nih yang bikin guys ya Oke Sasha kemudian sake perut setelah mem Yang ternyata isya adalah makanan basi Jahat banget ya guys Kagak ada ahlak bener-bener kasihan tuh anak orang tuh Menggeliat di tanah Lah Kok Gagal Wah Ya mungkin Kita ngkep polisi kali ya Jadi mesti gagal ya Bingung sih guys Ini diomnya bener-bener gak ada ahlak guys ya Kacau ini Oke guys itu aja dari video kali ini Jangan lupa kasih like video ini Kalau kalian suka Comment di bawah guys Kira-kira menurut kalian Apakah pendapat kalian Soal prank sembako isi sampah ini ya Gue yakin kalian semua udah pernah denger Tentang kasusnya Dan gue sendiri juga kesel banget Temennya orang guys ya Bener-bener bikin malu Dan udah gak ada Perik manusia namanya sekali gitu guys ya Gak ada ahlak gitu Kemana itu otaknya ya Gue pas dengerin ini berita pertama kali Gue tuh langsung Aduh ya ampun Malu-maluin aja guys ya Bagus lah sekarang di penjara ya Rasain Dan ya guys Jangan lupa share video ini ke temen-temen kalian Dan subscribe Kalau kalian belum subscribe guys ya Dan ya guys Have a good day and stay awesome Sampai jumpa di DUM berikutnya Ingat guys Gue sama sekali gak menyarankan Untuk berbuat seperti ini Dan ya Semoga Gue gak bakal masuk penjara Hanya karena dengan memainkan DUM ini aja ya guys ya Oke Ini cuma hiburan Jadi jangan diambil serius ya